Halo semuanya, aku Maharska. Di video ini aku akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah paku menggunakan solidwork. Ini merupakan video yang lumayan simple ya, karena beberapa hari ini aku lumayan sibuk, jadi aku usahakan untuk membuat video yang lebih simple, jadi aku buat paku. Seperti biasa, kita pilih front plane. Kita buat tampilan dari depan karena kita akan revolve gambar ini. Kita pilih center line, kemudian kita buat gaze secara horizontal. Kemudian kita buat gambar setengah paku, jadi kita gambar setengah dari gambar paku. Kita beri ukuran menggunakan smart dimension. Pada ujung garis ini kita pindahkan ke bagian tengah, jadi kita klik shift, kemudian kita klik merge. Kita masuk ke bagian fitur, kita pilih revolve. Kita klik yes atau enter. Kita beri fillet pada bagian sisi lengkungnya, dengan ukuran 3mm. Masuk ke bagian warna, kita pilih warna yang sesuai. Menurut saya warna gelap, seperti hitam, abu-abu, jadi kita pilih abu-abu. Oke, ini hasil akhirnya. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, kurang dalamnya mau di maafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!